Dan juga bisa dibudidayakan secara komersial. Kencur dapat dijadikan bahan rempah penyedap makanan serta jamu untuk kesehatan tubuh. Seperti melegakan tenggorokan, menambah nafsu makan, dan berbagai khasiat lainnya. Di dalam tanaman kencur terdapat senyawa tonikum yang berguna sebagai bahan penambah nafsu makan pada anak-anak. Berikut ini disajikan analisa usaha budidaya kencur yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk memulai usaha tani kencur. Untuk memulai usaha budidaya kencur seluas 1 hektare dibutuhkan biaya-biaya sebagai berikut. Sewa tanah seluas 1 hektare selama 1 tahun sebesar 7 juta rupiah. Pengadaan bibit kencur sebanyak 300 kilogram sebesar 9 juta rupiah. Pupuk kandang sebanyak 300 sak sebesar 3 juta rupiah. Pupuk urea sebanyak 300 kilogram sebesar 750 ribu rupiah. Pupuk SP36 sebanyak 300 kilogram sebesar 900 ribu rupiah. Pupuk NPK mutiara sebanyak 100 kilogram sebesar 1 juta 700 ribu rupiah. Biaya obat-obatan pemberantasan hama dan penyakit tanaman sebesar 1 juta 500 ribu rupiah. Adapun peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya kencur sebagai berikut. Cangkul sebanyak 5 buah sebesar 375 ribu rupiah. Sprayer sebanyak 1 buah sebesar 750 ribu rupiah. Timbangan sebanyak 1 buah sebesar 650 ribu rupiah. Sabit sebanyak 5 buah sebesar 125 ribu rupiah. Rak bibit sebanyak 1 unit sebesar 500 ribu rupiah. Ember sebanyak 10 buah sebesar 100 ribu rupiah. Keranjang sebanyak 50 buah sebesar 250 ribu rupiah. Kemudian, kebutuhan tenaga kerja meliputi. Tenaga pengolahan tanah sebanyak 50 hari orang kerja sebesar 5 juta rupiah. Tenaga penanaman bibit sebanyak 50 hari orang kerja sebesar 5 juta rupiah. Tenaga pemberantasan hama penyakit tanaman sebanyak 15 hari orang kerja sebesar 1 juta 500 ribu rupiah. Tenaga penyakit tanaman biasanya menerima kasih 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 penyak Selain itu, kita alokasikan biaya lain-lain sebesar Rp 1.500.000 Sehingga total biaya yang harus kita keluarkan untuk budidaya kencur seluas 1 hektare adalah sebesar Rp 56.600.000 Estimasi panen kencur dalam 1 hektare sebesar 6.000 kg atau 6 ton dengan harga jual per kilogram sebesar Rp 20.000 Sehingga kita akan mendapatkan hasil kotor sebesar Rp 120.000.000 Jika dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan, maka kita akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 63.400.000 Demikianlah analisa usaha budidaya kencur yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pengusaha pemula yang ingin membudidayakan kencur Terima kasih telah menonton!